Mas Budi, katanya pernah obes dulunya? Iya, pernah. Tapi aku nggak pernah bilang aku obes. Aku selalu memaklumi dengan, enggak lah ini masih diambang batas normal, tapi yang paling tinggi. Oke, tapi sekarang BB-nya udah ideal? Sekarang ideal. Hanya dengan melakukan ketopasus itu? Iya, dan aku sudah hampir, ya ini udah mau 6 tahun ya. Setelah ngejalinin KF itu, ada benefitnya nggak buat Mas Budi? Kalau benefit, ya banyak. Selain weight loss, ya badan lebih enteng, terus nggak mudah capek, ya kan? Lebih berenergi lah ya. Lebih berenergi, terus ya bawaannya lebih fit lah. Jadi bener ya, kalau dalam lakukan kita itu katanya nggak makan karbo sama sekali. Apa yang menyebabkan kita harus makan karbo? Sumber energi. Yang namanya sumber energi, itu tidak cuma glukosa ternyata. Terus kalau nggak makan karbo, makan apa? Makannya dibebasin. Jangan udah dibatasi jendela puasa, terus makannya ditaker lagi. Kalau dalam ketopasus itu kan ada puasa ya, ini udah passing. Bener nggak sih itu kita harus postnya tiap hari? Selamanya gitu, tiap hari gitu. Nah, ini... Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com. Kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya, Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan ngebahas tentang diet keto atau ketopastosis. Kebetulan, narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah teman kita yang udah lama berketopastosis. Dan sering mewawancarai living proof dari ketopastosis. Sekarang gantian kita yang ketanya-tanya beliau. Yuk, kita sama-sama sambut. Mas Bobi, halo. Halo, jumpa lagi. Senang nih bisa ketemu sama podcast. Biasanya aku yang selalu ngomong, KF for Awam. Sekarang sama podcast semuain lah. Sekarang kita podong dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggigit ya. Tapi sebelumnya, aku makasih dulu udah nyamperkin kesini. Terus, sekarang aku mau tanya kegiatannya apa nih? Kalau sekarang lebih banyak, satu kebetulan aku sama istri kan ada usaha ya. Usahanya apa? Kita kebetulan punya usaha di produk keto juga. Produk keto? Oh, mungkin teman-teman sudah sering tahu HB Keto Produks. HB Keto Produks. Di mana ininya? Kita di rumah. Di rumah? Usaha rumah tangga lah. Usaha rumah tangga. Dengan istri. How to order? Where to order? Ada, nanti kita ada link-nya. Nanti disampilkan di bawah. Nanti tampilkan di bawah. Boleh tahu nggak produknya apa aja? Kita bervariasi dari produk roti, cake, real food, cookies, dan juga snack. Berarti kalau keto nggak pakai gula pasir? Nggak pakai gula pasir, nggak pakai tepung terigu. Pakainya butter? Ya, pasti butter. Terus tepung kita antara tepung almond dan tepung keto. Wow, pasti enak nih. Kayak jaminan mutu dan jaminan rendah karbon dan no sugar. Jadi kalau teman-teman mau pesen, tinggal lihat di caption ya. Sip. Oke, sekarang kita lanjut langsung aja. Mas Budi kan dulunya pernah katanya overweight, sangat overweight. Terus sekarang udah ideal lah berat badannya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, udah langsung sangat. Boleh tanya nggak, kenapa milihnya keto atau ketopastosis? Jujur dulu itu, waktu tahu ini diet nggak makan nasi gitu ya. Itu rada skeptis juga. Iya lah ya. Jadi 6 tahun lalu itu skeptis juga. Cuman waktu itu ada kayak tugas dalam tanda kutip. Waktu itu kan almarhum ayah kandung sudah diabet 20 tahun. Oh, diabet. Ya, dan di saat aku memulai itu sebagai kelinci percobaan, boleh dibilang kayak gitu ya. Untuk ngetes ini pola dietnya ini bener nggak gitu kan. Seperti yang diteorikan. Oh, waktu itu protokolnya belum seindah sekarang. Belum sebagus kalau dicetak dulu itu masih acak adut dari email. Dari email. Dari email. Jadi dulu itu bener-bener MLM, mulut lewat mulut. Kira-kira MLM apaan? Iya, MLM udah mulut lewat mulut. Jadi lewat email, dari WA, copas, masih begitu. Belum rapi. Kan kecil-kecil gitu tuh? Wah, iya, sangat. Jadi waktu itu lihat, terus kebetulan secara keluarga kita juga ada beban untuk almarhum ayah. Nah, itu di tahun itu ayah sudah mulai menurun, ya kan. GDP juga sudah mulai naik. Tahun berapa ini? Ya, 6 tahun lalu tinggal dikurangin aja. 2016. Nah, kemudian satu sisi itu beban dari almarhum ayah kandung. Di sisi lain, aku sendiri juga bergumul sama berat badan. Yang tadi aku berusaha denial kan. Karena aku pikir, ah aku masih normal kok. Oh, kan. 172, tapi berat badan itu 97. Almost 100, tapi dangerous itu. Nah, jadi batasnya itu kalau selama tidak lebih dari 100, masih aman. Makanya aku selalu bilang, masih ambang batas, maksimal. Denial banget tuh. Namanya meyakinkan diri sendiri. Jadi kayak memalumi. Tapi sebenarnya stress juga. Stressnya maksudnya, sempat dulu itu pakai diet golongan darah O tuh. Tidak boleh makan mie, tidak boleh bahkan roti. Iya kan. Harus makan daging kan, tapi tetap kan. Aku nggak tahu persis. Pokoknya, pokoknya ngilangin mie aja. Ngilangin mie. Nah, itu membantu turun. Sempat turun. Tapi ya, nggak bertahan lama. Balik lagi pasti kan. Balik lagi. Jadi mau jalanin lagi, aduh kayaknya berat juga ini. Udah molas nih. Iya, makanya begitu dapet protokol yang masih acak adut gitu. Waktu tak baca sekilas, make sense. Maksudnya, selama ini kan faktor karbohidrat itu nggak pernah ditinggalin. Iya kan. Jadi aku nangkep teorinya dulu. Aku nggak peduli istilahnya. Mau itu diet keto, mau diet keto fastosis. Kayaknya ini oke nih. Karena selama ini kan kita berusaha ngurangin lah. Berusaha coba sana. Apa? Kurangin comot sini, comot sana. Tapi itu terus yang nggak diganti. Oh, iya. Nah, sekarang di teori, di protokol yang masih acak adut, ini dibuang. Nah, jadi kayaknya. Wah, ini menarik nih. Jangan-jangan benar. Mari kita coba. Coba. Apalagi buat contoh kan, untuk almarhum ayah kandung. Dari situ, wah drastis. Pas turun. Wah, drastis. Aku cuma 5 minggu itu turun sampai ke 70. Jangan kaget, jangan ditiru. Hampir 1,5 bulan itu 20 kilo. 1 bulan seminggu 27 kilo. 27 kilo? 27 kilo. Banyak juga loh itu? Banyak sekali. Tentangkah itu berbahaya ya langsung. Nah, memang, ya namanya protokol masih acak adut kan. Itu 6 tahun yang lalu. Jadi, ya sangat wajar. Sangat wajarnya kenapa? Salah jalan itu masih terbuka lebar. Iya, iya, iya. Kan itu awal-awal banget ya itu. Oh, awal-awal banget. Itu grup WA yang ketofasosis baru dibentuk sama Mas Tio. Baru satu. Terus grup Facebooknya juga baru open kan. Baru open dan hanya berapa puluh orang dan kebanyakan bule-bule. Lanjut. Dari situ barulah mulai belajar kan. Baru mulai ngeh. Tapi lucunya, karena aku baca protokol kok masih boleh 10 gram ya. Pemikiranku, wah 10 gram masih boleh makan nasi dong. Itu tahun-tahun yang lalu. Oke, iya kan awal-awal nih sendirian pula kan. Boleh makan nasi dong. Jadi, waktu makan itu masih ada nasi dikit, cuma berapa sendok gitu kan. Karena kita hitung sendiri. Iya, karena kita mikir 10 gram, udah lah masih ada nasi. Tapi begitu, dikasih tau sama Mas Tio udah gabung di grupnya. Dikasih tau, oh gak bisa begitu. Oh, ternyata. Tapi turun. Tapi turun ya? Turun. Dan baru dikasih tau juga sama Mas Tio, itu turunnya kebanyakan air. Bukan fat, oh ya sudah apa-apa, aku berusaha enjoy. Nah, itu. Awal-awal, waktu ngalami penurunan berat badan yang berat itu, apa gak ada gejala-gejala? Enggak sih, enteng sih. Enteng banget ya? Enteng aja, karena kan dari 97 bayangin ya, turun 27 kilo. Ya, anggap aja di awal cuma 4 hari itu turun 8 kilo, banyak air yang keluar ya enteng. Sebelumnya memang waktu lagi obes itu, ada keluhan apa enggak gitu? Aku pengen tau. Aku secara riwayat medis belum ada vonis. Tapi indikator-indikator ke arah diabetes sama hipertensi sudah ada. Sudah ada ya. Setelah ngejalinin KF itu, ada benefitnya gak buat Mas Budi? Kalau benefit ya banyak, ya kan? Selain weight loss, badan lebih enteng, terus gak mudah capek, ya kan? Lebih berenergi lah ya. Lebih berenergi, terus ya bawaannya. Lebih fit lah. Aku langsung aja nanya nih, perihal berkaitan dengan ketofastosis. Jadi bener ya kalau dalam lakukan kita itu katanya gak makan karbo sama sekali. Nah, sebenarnya ini yang perlu bijak memahaminya. Jadi, aku kalau bilang gini jangan terus dianggap, oh berarti masih makan karbo. Aku mau kenalkan satu istilah yang namanya karbohidrat terserap. Karbohidrat terserap? Iya, terserap ke dalam tubuh. Oke. Jadi masuk ke aliran darah. Oke. Jadi kalau karbohidrat apapun namanya, dia bisa terserap masuk ke dalam aliran darah. Nah, itu yang kita hindari. Oh, yang cepat serap. Iya, cepat serap. Mau yang lambat serap. Oh, oke. Nah, jadi kalau karbohidrat itu terserap apapun namanya, itu yang kita hindari. Nah, kalau lambat, makin lambat serat. Makin lambat penyerapannya, berarti dia sebenarnya nggak bisa dicerna. Contoh, fiber. Serat. Ya, serat. Serat itu nggak bisa dicerna. Iya kan? Iya. Ingat loh, proses pencernaan dan penyerapan itu ada di mana? Di usus halus. Di usus halus. Usus halus itu duluan sebelum usus besar. Usus halus dulu, baru usus besar. Baru usus besar. Nah, jadi kalau dibilang serat itu penting, ya mungkin pemahamannya untuk penghuni, dalam tanda kutip, di usus besar. Yang di usus besar. Di usus besar. Di bakteri bakteri itu. Tapi itu setelah usus halus. Setelah usus halus. Nah. Oke. Kalau di usus halus, apakah serat itu dicerna? Tidak. Tidak. Ayo, coba lihat fisiologisnya. Belajar lagi, buka miku biologinya. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi makin karbohidrat itu makin sifatnya cepat serap, kayak bubur, gula pasir, nah itu udah pasti. Jangan. Oh, oke. Iya kan? Jadi gitu teman-teman, karbo itu makanan yang mengenuh karbo itu banyak. Iya, betul. Jadi badan itu cuma kenal namanya karbohidrat. Karbohidrat. Makin tinggi kemungkinan dia bisa diserap, nah itu yang kita hindari. Tapi makin lambat dia diserap, ya boleh aja mau dikonsumsi. Tapi untuk apa? Kan nggak bisa diserap. Oke. Cuma numpang lewat di husus halus. Bukankah kita makan itu untuk memasukkan nutrisi? Iya, betul. Nah, kan itu. Tapi yang numpang lewat itu kan juga ada nutrisinya. Nah, kalau memang numpang lewat ada nutrisinya ya boleh aja. Pertanyaannya, menutrisi yang mau diambil dari serat ini, sudah adakah juga di yang lain nggak? Kan sumbernya bukan satu-satunya. Oh, oke. Nah, contoh, mau aku ambil contoh misalnya. Vitamin A. Vitamin A. Kalau teman-teman ditanya, vitamin A sumbernya mana? Wortel. Wortel pasti. Pertanyaannya, wortel sumber satu-satunya nggak? Banyak dong. Wah, itu dia. Tapi kenapa kita top of mind-nya selalu, oh harus makan wortel. Oke. Masih ada yang lain. Dan kalau yang opsi yang lain itu ada di jenis makanan yang tidak menjadi glukosa, berarti kan kita juga dapat. Itu dia tuh nanti pertanyaan selanjutnya. Beneran nggak nggak makan karbon sama sekali? Terus kalau nggak makan karbo, makan apa? Ya, sekarang kalau bicara karbonnya nggak makan karbo, aku tanya dulu. Apa yang menyebabkan kita harus makan karbo? Sumber energi. Sumber energi. Nah, kalau sumber energi, betul nggak? Sumber energi kita satu-satunya cuma glukosa. Ya, kan banyak orang taunya gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu di-make sense sekarang bahwa yang namanya sumber energi, itu tidak cuma glukosa ternyata. Oke. Bahkan di tahun sekarang, penelitian tentang sumber energi itu, khususnya buat otak kita ya. Otak kita. Kalau kita bicara sumber energi, nggak cuma untuk di badan, tapi untuk di otak. Karena otak ini pusat kendalinya. Oke. Mau badan kita sebagus binaragawan terkenal di Indonesia, tapi kalau otaknya kita nggak ada energi, pusat kendalinya lemot, percuma. Oke. Badan sebagus apapun. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya pusat kendali ini, otak kita, sumber energinya betulkah hanya cuma glukosa? Kan begitu katanya. Nah, katanya, ya kan? Betul, ya kan? Kalau katanya, ya kan? Tapi, teman-teman bisa lihat sendiri sekarang. Ketosis, atau yang nama lainnya ini keto, ya kan? Dimana sumber energinya bukan lagi dari glukosa, tapi sumber energinya memakai keton. Keton. Ya, itu sudah banyak jurnalnya. Bahkan yang terakhir, aku sebentar lagi juga mau bikin nih materi di KF4 Awam, ya kan? Tentang perbedaan ketosis di leukat, di ketogenik, dan di ketofastosis. Ada perbedaannya kah? Nah, simak nanti. Oke. Dan itu aku temukan salah satu bahannya, ya kan? Bahan materinya di hal alodokter. Alodokter.com Mereka sudah memperbarui 24 Agustus 2019. Pengertian ketosis dan ketoasidosis itu berbeda jauh. Beda ya? Orang? Beda. Mereka berani statement, alodokter.com loh ya. Ketosis itu metabolisme yang normal dan tidak berbahaya. Oh, normalnya ada di badan dan di badan. Nah, tidak berbahaya. Ketosis itu kalau tubuh kita sudah bisa pakai keton. Nah, bukan glukosa lagi. Oke, oke. Tadi kan jenis makanan yang dihindarin itu kan yang karbohidrat dikurangi. Karbohidrat terserap. Terserap, yang gampang serap, yang gampang berubah jadi gula. Glukosa. Glukosa. Kalau gitu makanannya apa? Jadi, paling gampang ngeliatnya gini. Di dunia zaman sekarang, nutrisi itu ada dua sumber. Oke. Iya kan? Yang kita tahu sumber nutrisi hewani sama nabati. Nabati. Selesai. Oke. Iya kan? Nah, kalau karbohidrat itu kira-kira dominannya ada di mana? Nabati, Bu. Selesai. Berarti, pertanyaan teteh, kalau nggak makan karbohidrat, makannya apa? Hewani. Selesai. Sifat kan? Oh gitu ya. Gitu juga sih. Iya kan? Tapi apakah harus tinggi lemak? Nah, nggak usah mikirin itu. Nggak usah mikirin tinggi lemak. Kan katanya keto itu makanan utamanya lemak, lebih banyak lemak. Nah. Persen apa? Rasionya kan? Persentase. Nah, itu yang mesti dipahami di masing-masing diet, keto, apapun yang teman-teman pilih. Mau low carb, mau ketogenik, mau keto vegan. Lihat pola makannya. Polanya. Aku barusan bahas di KFO Rawam cerita tentang autofagi. Autofagi. Nggak usah dipusingin, apa itu autofagi. Tapi yang di dalam materi itu, aku cerita bahwa yang namanya pembatasan kalori. Kalau kita berbicara rasio dong. Iya, rasio. Pembatasan kalori itu ada dua macem. Gimana? Satu pakai yang selama ini kita sering denger tuh. Jadi yang biasanya satu porsi, satu centong nasi, ya kan? Laut, tempe, segala macem. Biasanya segitu, sekarang dikurangi. Oke. Nah, itu yang biasa sering-sering teman-teman denger. Umum. Iya kan? Jadi yang biasanya makan satu piring, jadi setengah piring. Jadi kurangin ya. Ya kan? Makannya tetap sehari tiga kali. Tapi dikurangi. Tapi dikurangi sepanjang, sepanjang, ya jalanin diet ibaratnya. Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Itu membatasin kalori. Tapi ada satu lagi nih, cara membatasi kalorinya. Gimana? Dibuat jendela puasa. Oh. Nah, kita kan hidup di 24 jam. Iya kan? Kita pakai jendela puasa. Ya, intermittent fasting itu. Nah, itu dia. Jadi kita 24 jam, kalau kita 60 persen, dua per tiganya kita sudah puasa, menurut TJK sudah dibatasi kalorinya belum? Sama kan? Simpel kan? Jadi selama jendela puasa, kita sudah membatasi kalori, otomatis sisanya sepertiga. Tambah defisit dong nanti kalorinya? Enggak dong. Kan puasa defisit kalori. Nanti makannya gimana? Makannya dibebasin. Oh. Makannya dibebasin. Yang itu yang? Jangan, jangan udah dibatasi jendela puasa, terus makannya ditaker lagi. Jangan dong ya? Iya jangan, malah tekor lagi. Tapi makanannya itu tadi, yang hewani itu. Yang hewani itu. Cuman mungkin pikiran teman-teman yang belum KF juga, udah defisit nih kalorinya kurang nih saat puasa nih. Karena pada saat makan, kurang juga nggak akan makanannya sama protein sama protein hewani gitu? Protein hewani. Protein hewani. Oh. Protein hewani itu, nih contoh. Jangan melihat cuman, oh harus lengkap. Karbohidrat, protein, lemak juga masuk. Jangan. Lihat, lihat nanti setelah dicerna, setelah dipecah jadinya apa? Jadinya di dalam tubuh apa? Karbohidrat jadi gula. Glukosa lebih tepatnya. Protein dipecah jadi asam amino. Lemak dipecah jadi asam lemak. Iya kan? Yang dipakai di dalam tubuh, itu kalau misalnya kita tidak lagi konsumsi karbohidrat, otomatis glukosa dari luar sudah tidak ada dong. Iya. Tapi tubuh punya, ini senjata rahasianya. Tubuh punya pabrik gula. Punya pabrik gula. Punya pabrik gula. Bisa bikin gula sendiri. Bisa bikin gula sendiri. Beri mana? Dari liver. Dari liver. Nah. Kamu tidak akan makan karbo? Memang. Makanya tubuh kita waktu diciptakan sudah ada livernya. Sudah ada livernya. Nah, cuman jangan lagi berpikiran seluruh tubuh harus pakai glukosa. Lihat teman-teman yang sudah ketosis. Kalau seluruh tubuhnya menggunakan glukosa wajib, kebayangan kerja livernya berat banget. Kalau kerja liver berat, pasti kelihatan di hasil lab. SGOT, SGBT pasti melonjak. Oh, dari situ ya? Pasti kelihatan. Oh. Beban karena? Beban kerjanya liver itu. Fungsi liver, parameter indikatornya kan SGOT, SGBT. Iya, betul-betul. Kalau kerja liver sudah menurun, SGOT, SGBT pasti naik. Iya, iya. Nah, bayangin kalau kebutuhan glukosa seluruh sel tubuh itu harus wajib glukosa, berarti liver kerja berat dong. Kalau kita nggak makan karbu, kalau kita ketosis. Kenyataannya kan tidak. Kenyataannya enggak ya. Teman-teman yang sudah ketosis, cek hasil lab, SGOT, SGBT, anteng tuh. Rendah semua, bagus ya kan? Benar-benar bersebrangan ini. Nah, jadi kita nggak bisa lagi dengan katanya. Kita harus buktiin dengan hasil lab juga. Iya, that's right. Iya kan? Iya, korrek-korrek-korrek. Gitu. Nah, tapi jangan lupa. Namanya pabrik, outputnya kan glukosa. Butuh input dong. Nah, itu dia bahan bakunya apa kan dong? Nah, coba-coba deh. Bahan bakunya apa? Untuk liver ini supaya menghasilkan glukosa. Nggak mungkin dia butuh karbohidrat. Karena kan aku tadi dikasih tahu, untuk makan karboh, makanannya protein hewani. Betul, protein hewani bisa jadi gula. Bisa? Betul. Betul. Itu jawabannya. Makanya sesudah jendela puasa, pada saat sudah makan, jangan dibatasi. Makanya. Makan. Jangan dikurangi lagi porsinya. Makan sekenyangnya. Karena itu untuk bahan liver, untuk produksi glukosa, sesuai yang dibutuhkan. Oh, oke. Sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan. Berarti kita nggak berlebih-lebihan masukin, nambahin gula. Kan yang kontrol, yang kontrol, ngubah dari asam amino menjadi glukosanya kan liver. Bukan kita yang kontrol. Bukan kita habis makan ayam satu ekor, terus kita ngomong ke liver. Eh, ini yang dirubah jadi glukosa, pahayanya ya. Nggak bisa. Tapi ini justru yang lebih aman ya teman-teman. Jadi, kita, gula itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri sesuai dengan kebutuhan aja. Sesuai dengan kebutuhan dan itu otomatik. Dan otomatik. Otomatik, nggak perlu dipusingin. Sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya, nggak perlu kita hitung-hitung. Kalau kita sudah nerapin, jendela puasa. Oh, iya-iya benar. Nah, makanya aku tadi bilang, diet keto apapun, lihat pola makannya seperti apa. Apakah mereka mengurah, mereka menerapkan puasa atau tidak. Kalau tidak menerapkan puasa, wajib hitung kalori. Tapi Mas, katanya kalau kebanyakan makan protein hewan kan bisa ngeberhatiin ginja, ngerusak ginja, benar nggak? Nah, itu kayak agak sedikit lucu juga. Makanya aku selalu bilang, kalau ada persepsi kayak gitu, kita harus lihat benar nggak prosesnya sesederhana itu. Sama dengan orang bilang, eh makan wortel, ya kan? Nanti supaya vitamin A-nya langsung bisa dimanfaatkan. Jadi kayak bayangannya, wortel itu langsung nanti jalan-jalan ke mata, terus vitamin A-nya keluar. Tidak sesimpel itu, gitu loh. Tidak sedapak, itu kayak rusuk. Jadi, kalau bayangin kerja keras ginjal, kita mesti tahu dulu ginjal itu fungsinya apa. Ginjal itu fungsinya kan organ penyaring. Organ penyaring darah, aku tahu. Nah, organ penyaring darah yang disaringkan darah. Nah, kalau organ penyaring, coba top of mind-nya, apa sih? Di sekitar kita yang punya barang yang punya fungsi yang sama. Filter air, betul ya? Filter, oke. Ya kan? Mesin penyaring air. Ya kan? Cuman bedanya kalau mesin penyaring air kan mati, benda mati. Ini benda hidup. Oke. Nah, jadi kebayang tuh, luar biasa fiturnya itu jauh lebih lengkap. Oke. Nah, sekarang kita lihat mesin penyaring air. Kira-kira yang bisa membuat dia kerja keras atau kerja berat apa? Kalau ada ini dong, kotoran. Berarti masalah di cairannya kan? Masalah di cairannya. Di airannya kan? Airnya kotor. Airnya kotor. Nah, air kotor sama air bersih. Air pump misalnya. Air pump sama air sungai. Itu yang membedakan apa? Konsentratnya bukan? Konsentratnya, ya. Kalau konsentrat ini dibawa ke dalam tumbuh, kira-kira itu apa namanya? Yang... Tensi. 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 Oh, jadi perumpamaannya begitu ya? Jadi kalau daramu tensinya tinggi atau daramu kental, kira-kira kerja ginjal berat nggak? Ada hubungannya sama protein nggak? Enggak lah. Selesai. Jadi gitu ya, teman-teman. Ginjal itu fungsinya buat nyaring darah. Nyaring darah. Kalau namanya protein hewannya itu bakal lama-lama ngeberhatiin kerja ginjal. Sebetulnya terjadinya kerusakan pada ginjal itu kan akumulasi ya. Akumulasi. Secara mendagak terjadi kerusakan. Itu gagalan ya. Nah, makanya aku mau tambahin nih. Kalau bilangnya, misalnya aku bukan mau bilang dokter itu salah. Dokter mungkin juga lagi belajar. Ya kan? Belajar. Karena tidak semua dokter belajar sampai ke level fisiologi. Ya kan? Jadi mereka biasanya lihat loh, ini ada kebocoran protein di urin. Karena hasil labnya gitu. Ya, hasil labnya ada protein nih di urin. Berarti bocor nih. Berarti kamu kebanyakan protein. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi kalau terjadi kebocoran gitu, kita harus ingat itu tadi. Kok bisa ya? Bocor. Bocor. Apakah filternya ada kerusakan? Apakah sudah terjadi? Teknikal ini. Nah, jadi jangan langsung. Oke lah, taruh lah proteinnya dibatasi. Gak boleh makan protein banyak. Coba yang dibolehin apa? Nah, yang dibolehin makan apa? Oh, masih boleh makan telur. Nah, telur kan protein. Gimana dong? Jadi, proteinnya gak boleh itu seperti apa? Tapi kan dalam ketofasosis itu ada tahap-tahap yang harus kita lalui ya. Fase-fase ini, fase prongsor, fase maintenance. Itu kan ada jam-jamannya, jam-jamannya. Betul, betul. Nah, kenapa di protokol KF ketofasosis itu dibuat fase? Tujuannya adalah melatih adaptasi tubuh terhadap jendela puasanya. Oh, itu tujuannya buat latihan selesai? Tujuannya, melatih. Jadi, jangan berpikir kalau nanti sudah maintenance, terus balik lagi induksi, itu kemunduran. Bukan. Itu sesuatu yang lumrah. Bukan itu suatu prestasi yang jelek. Oke, oke. Bukan artinya, oh anda gagal KF-nya. Enggak, bukan gitu. Jadi, itu latihannya. Latihan buat puasa. Latihan puasa. Pas hari tertentu, anda teman-teman sudah biasa puasa 20 jam ternyata, loh, kok aku jam 9 lapar ya? Iya. Ya udah, makan aja. Makan aja. Jangan mikirin, loh, aku kan sudah fase maintenance. Aku harus pertahankan. Dimana di protokol tertulis, harus mempertahankan fase maintenance. Oke. Tidak ada. Ada yang lapar, makan aja. Iya, bahkan di protokol dibilang, kalau GDP-nya lebih dari 80, balik ke fase induksi. Ayo. Pandanya apa? Kan begitu. Itu terus, tapi katanya kalau perempuan itu kan, kalau mens gitu kan, jangan puasa panjang-panjang itu benar gak? Nah, tinggal lihat aja, sinyal laparnya muncul gak? Biasanya sih laparan sih. Iya, sudah ikutin. Karena ada ya? Makan aja. Sebelum mens juga biasa laparan. Nah, tau yang dimakan apa? Hewan, kan? Nah, juga make sure makanan tetap ketopastosis. Nah, jadi ketosis itu, jangan berpikir milih eksklusifnya ketopastosis. Oke. Orang ketogenic nanti protes, loh. Orang luka protes. Ketovegan apalagi bisa protes, loh. Mereka bisa ketosis juga, kok. Iya. Apa memang tujuan dari KF, bukan kita ketosis terus? Setelah ketosis tercapai, dimana itu cuma gak makan karbohidrat terserap, ya sudah. Jalani gaya hidupmu secara permanen. Jangan stres, jangan tidurnya kurang, jangan mager. Jangan mager, seluruh anak. Iya. Usahakan bisa puasa, usahakan adaptasi, loh ya. Adaptasi. Itu misalnya, kalau misalnya gak kuat dengan yang sesuai anjuran protokol itu 16-18 itu bisa. Gak masalah. Dipendekin lagi jam. Dipendekin, gak masalah. Iya kan? Jangan berpikir, aku nanti puasa aku gak mencapai 16 jam, aku gak ketosis. Balik lagi. Sekarang yang paling juga sering banyak ditanya teman-teman, nih. Jadi, kan tadi menghindari karbohidrat, ya. Jadi, sama sekali gak makan sayur dan gak makan buah. Apakah itu gak berbahaya? Ada vitamin, mineral, dan sebagainya. Nah, itu teh. Orang taunya, misalnya tadi vitamin A. Iya, gak? Top of mind-nya. Wartel. Karena dari mana kita dapetinnya orang? Nah, percaya enggak? Di hewani juga ada vitamin A. Coba lihat, sumber vitamin dan mineral apapun itu, yang di hewani. Langsung aja cari. Yang di hewani ada enggak? Aku jamin, pasti ada. Kalau teman-teman rajin googling, ketemu. Coba cek di hewani. Misalnya, di hati ayam, hati sapi, di telur. Ada gak vitamin A? Pasti ada ya? Cek aja, aku gak berani ngomong nih Google ya. Ayo, aku kasih pancingan nih. Jadi, vitamin A itu ada juga di hewani? Ada di opsi lain. Ada di opsi lain, selain yang itu. Selain yang tadi top of mind, oh harus makan wortel. Kalium, misalnya, atau potasium. Orang taunya, apa? Pisang. Pisang. Yuk, googling. Kira-kira sumber kalium atau sumber potasium ada di mana? Di hewani juga ada. Cek. Magnesium ada gak? Ada. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com. Kue rendah karbo yang enak. Masih tahta bareng teman. Que rendah